Nama anggota DPRD Kabupaten Barito Utara, Suryanor, dicatut oleh Oknum terbertanggung jawab untuk melakukan aksi penipuan. Oknum penipu meminta uang sebesar Rp50 juta kepada pimpinan perusahaan Energi Tamabumi Arum, PT. EBAH, dengan alasan untuk keperluan rapat dengan pendapat yang digelar Jumat kemarin. Hal tersebut dibenarkan Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Barito Utara, Parmana Setiawan saat dikonfirmasi awak media Senin siang. Upaya penipuan itu memakai identitas dan foto profil anggota DPRD Barito Utara dengan modus meminta sejumlah uang untuk rapat dan keperluan lain. Peristiwa itu pun sudah dilaporkan ke pihak kepolisian. Parmana meminta masyarakat berhati-hati dan waspada terhadap modus penipuan serupa yang mengatasnamakan anggota Dewan. Sekali lagi disini saya klarifikasi bahwa kejadian itu bukan dari DPRD. Permintaan itu hanya oknum-oknum tertentu yang pengen mungkin menjatuhkan nama dari legislatif. Atau memanfaatkan dan memanfaatkan kedudukan kami, posisi kami untuk mengambil kesempatan, mengambil keuntungan dari kegiatan RDP tersebut. Tapi tindakan Dewan sendiri setelah adanya kasusnya apa benar sudah dilaporin? Dari yang bersangkutan yang merasa artinya namanya dicemarkan, beliau sudah melaporkan ke kepolisian. Begitu kemarin berita dan laporan dari yang bersangkutan. Terus untuk isu itu siapa yang ngelembarkan terlebih dahulu? Isu kemarin terus terang saya waktu RDP memimpin di hari apa itu kemarin itu? Jumat. Hari Jumat. Ada Jumat itu memang saya juga kaget. Jadi terus terang taunya waktu di RDP itu. Jadi tidak tahu yang siapa yang menyampaikan awalnya atau siapa yang memberikan berita itu tidak tahu. Justru saya taunya begitu di... Yang bersangkutan langsung... Menyampaikan di forum, klarifikasi di forum RDP pada hari Jumat tersebut. Tim Liputan, Batara TV mengabarkan. Tim Liputan, Batara TV mengabarkan.